Selama ini kita mengetahui kalau planet bumi, tempat kita tinggal berbentuk bulat. Hal ini bisa kita lihat dari gambar di buku pelajaran, maupun melihat bentuk glob atau miniatur bumi. Tidak hanya bumi saja yang berbentuk bulat, tapi juga planet lain di tata surya, mulai dari bulan, matahari, dan bintang juga berbentuk bulat. Bumi yang berbentuk bulat ini dikonfirmasi secara pasti ketika Rusia meluncurkan satelit Sputnik 1 pada tahun 1957. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, bantu saya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe dan hidupkan loncengnya, like jika suka dengan videonya, dan share agar bermanfaat. Bumi dan benda antariksa lainnya berbentuk bulat, akibat dari rotasi atau perputaran yang terjadi. Rotasi inilah yang kemudian membuat benda antariksa akan berbentuk bulat. Selain itu, tingkat kecepatan rotasi sebulat planet juga akan memengaruhi bentuk serta ukurannya. Salah satu contohnya, bintang bernama asernar berbentuk lonjong karena berotasi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, bumi yang kita tinggali saat ini berbentuk bulat, kira-kira apa jadinya kalau bumi berbentuk datar seperti lempengan? Jika dibandingkan dengan bumi, bintang bernama asernar memiliki bentuk yang lebih lonjong atau memanjang. Karena kecepatan rotasinya yang lebih tinggi, hal yang sama bisa terjadi pada bumi maupun planet lainnya jika memiliki kecepatan rotasi yang sangat tinggi. Seorang ilmuwan planet dari California, David Stevenson, mengatakan, untuk membuat bumi menjadi datar atau membentuk lempengan, maka bumi harus berputar dengan sangat cepat. Ketika bumi bergerak dengan sangat cepat, maka kecepatan perputaran ini akan menarik sisinya dan membuat bumi menjadi datar. Namun bentuk bumi yang datar atau berupa lempengan hanya akan bertahan sebentar saja. Penyebabnya adalah karena bumi yang berbentuk datar akan hancur menjadi kepingan berukuran kecil. Tahun 1850-an, seorang astronom bernama James Clare Maxwell menunjukkan secara sistematik, bahwa bentuk yang padat seperti lempengan bukanlah bentuk yang tepat dan stabil di tata surya. Contohnya, bisa dilihat pada cincin Saturnus, yang terbuat dari banyak partikel yang tidak terhubung. Faktor lainnya yang membuat bumi berbentuk datar hanya bertahan sebentar adalah karena gaya gravitasi. Seperti yang kita ketahui, gaya gravitasi akan selalu menarik benda ke permukaan tanah. Nah, dengan adanya gaya gravitasi ini, jika bumi itu berbentuk datar, maka bumi ditarik menjadi berbentuk bulat kembali. Gravitasi akan menarik sisi-sisi bumi secara merata dari semua sisi. Hal ini juga lah yang menjelaskan kenapa bumi berbentuk bulat. Maka dari itu, bumi yang padat dan berbentuk datar tidak akan memungkinkan berada di bawah gaya gravitasi. Inilah sebabnya, bumi yang berbentuk datar tidak akan diselimuti oleh gaya gravitasi. Saat gaya gravitasi yang menyelimuti bumi hilang, maka berbagai hal lainnya juga akan ikut menghilang. Seperti bulan yang menyinari bumi setiap malam hari akan juga ikut menghilang. Selain bulan, lapisan atmosfer pada bumi juga akan menghilang. Karena sama seperti bulan, lapisan ini bisa menyelimuti bumi karena adanya gravitasi. Tidak hanya itu, lautan yang menghasilkan ombak pun juga akan menghilang. Menghilangnya lautan berhubungan dengan tarikan gravitasi bulan yang menarik samudera hingga menciptakan ombak. Jadi itulah yang akan terjadi jika bumi berbentuk datar. Oke teman-teman, sampai disini dulu videonya. Semoga video yang saya berikan ini menambah sedikit wawasan dan pengetahuan kalian semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya.